Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menyambut baik atas diresmikannya Operasional Rumah Sakit Amanah Umat Purworejo karena akan membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat Kabupaten Purworejo. Hal itu dikatakan oleh Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM usai meresmikan operasionalnya kembali Rumah Sakit Amanah Umat Purworejo Rabu 21 Februari 2018 lalu setelah cukup lama non-aktif tidak memberikan pelayanan kesehatan. Bupati yakin kehadiran Rumah Sakit Amanah Umat Purworejo dengan manajemen baru akan mampu memberikan pelayanan kesehatan terbaiknya bagi warga masyarakat di Kabupaten Purworejo. Mengingat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo Purworejo telah mengalami overload atau kelebihan pasien sehingga dengan kehadiran Rumah Sakit Swasta pemerintah Kabupaten Purworejo sangat terbantu untuk menampung pasien-pasien yang tak bisa tertampung di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Citro Wardoyo Purworejo. Kedepan, Bupati berharap agar semua rumah sakit di Kabupaten Purworejo mau melayani dan menampung pasien BBJS sebab selama ini diakuinya bahwa masih ada Rumah Sakit Swasta di wilayahnya yang belum memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien BBJS. Dengan manajemen yang baru sehingga saya berharap bahwa Rumah Sakit ini dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik di Kabupaten Purworejo. Rumah Sakit Amanah Umumat ini kita merasa terbantu pemerintah daerah merasa terbantu dengan keberadaan Rumah Sakit ini sehingga Rumah Sakit ini bisa melayani pasien-pasien yang tidak terlampung di Rumah Sakit Umum Daerah. Dari Purworejo, Eko Mulyanto, Bagelian Channel, melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!